Pak ke Bali, atau dek aku lagi diajak ibu ke Magelang, ada dek cerita? Tidak ada yang mulia. Tidak ada, tiba-tiba tanggal 7 Juli dia ngabarin, apa dibilang? Tanggal 7 Juli itu sekitar jam 20, saya mendapat panggilan, satu panggilan tak terjawab, kemudian dia nelfon lagi tapi terputus, langsung tiba-tiba terdaftar empat panggilan tak terjawab, tanpa masuk tapi terdaftar, terus nelfon lagi jam setengah 9 malam, saya angkat, lagi dimana dek, lagi dinas malam bang, terus kurang ajar, dia bilang gitu. Itu lewat chat ya, bukan telepon ya? Telepon yang mulia. Oh telepon, oke terus? Karena saya dinas malam, terus banyak kawan dinas, saya mencari tempat yang nyaman untuk berbicara, setelah itu kenapa tadi bang, saya bertanya lagi. Kurang ajar orang ini, dia bilang gitu. Kurang ajar gimana? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, Ibu sakit, aku dituduh bikin ibu sakit, dia bilang. Sakit apa? Saya bertanya. Kau tahu saya? Dia bilang gitu. Terus saya tanya lagi, aku diancam, dia bilang gitu. Diancam bagaimana? Saya bertanya. Berani kau naik ke atas, aku bunuh kau. Dia bilang. Siapa yang ngancam? Saya bertanya. Sekorot-sekorot di sini. Dia bilang gitu. Emangnya abang ngapain ibu? Saya tanya. Abang ada pukul ibu? Ya enggak lah, dek. Dia bilang gitu. Yaudah, kalau abang gak salah, abang jangan takut. Saya bilang. Bilang sama mereka, kalau abang gak ada ngapain-ngapain ibu? Saya bilang gitu. Kalau abang gak salah, abang jangan takut. Hmm, dia bilang gitu. Dia bilang, hmm. Emangnya abang sekarang lagi di mana? Lagi di Magelang. Udah ya, nanti abang kabarin lagi. Itu. Itu WA tanggal 7 malam. Terus tanggal 8... Juli. Juli bagaimana? Apa yang saudara ketahui? Tanggal 8 Juli, jam 16 lewat 10, dia menelpon saya 4 kali. 4 panggilan tak terjawab. Tidak saya angkat, karena saya lagi di perjalanan beli perlengkapan rumah. Saudara beli perlengkapan rumah. Terus, kemudian? Jam berapa tadi? Jam 16 lewat 10. Jam 16 lewat 10. Setelah itu? Setelah itu. Saudara baru melihat pukul? Saya tidak lihat jam. Oh, tidak lihat jam. Kemudian saudara mencoba menghubungi. Jam berapa itu? Saya tidak lihat jam. Oh, gak melihat jam. Jam perhatikan. Setelah itu saya telepon balik. Setelah saya sampai, saya telepon balik. Tapi tidak masuk. Tidak masuk? Akhirnya saya chat jam 16.25. Oke. Saya chat. Adik baru pulang, beli pembers, Gepa Bang, dari Bangko. Itu awalnya checklist 1. Padahal nomor dia tidak pernah checklist 1, yang mulia. Oke. Terus awalnya chat jam 16.31. Terus tiba-tiba, centang biru 2, atau di-read, sudah dibaca. Saya tunggu-tunggu balasan, tidak ada. Akhirnya saya telepon kembali jam 16.31. Terus diangkat, berdering, diangkat. Terus dia bilang, kenapa Bang? Saya tanya. Nanti ya, Nanti ya Bang kabarin lagi. Itulah terakhir ya, mulia. Itu percakapan terakhir. Iya. Kapan tepatnya saudara mendapat kabar, bahwa korban kemudian meninggal dunia? Sekitar jam 10, sekitar jam 10 malam. Siapa yang mengabarkan saudara, kalau korban sudah meninggal dunia? Waktu itu saya ditelepon sama adik, mendiang namanya adik Devi. Devi. Dia bilang bagaimana? Dia ngelepon saya, terus sambil menangis, Kak, Abang, Abang ditembak Kak, dia bilang gitu. Terus, ditembak kayak mana? Saya bilang, terus Abang sekarang di mana? Abang di otopsi. Akhirnya saya teriak, ketika mendengar kata otopsi. Itu selanjutnya, seperti yang tadi diceritakan oleh orang tua korban, bahwa saudara ikut datang melayat, ikut melihat, itu ya. Oh iya.